Di tengah pandemi corona, warga desa Pojok, kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, tetap melaksanakan ibadah kurban. Penerapan protokol kesehatan pun diterapkan secara ketat saat pelaksanaan penyembelian hewan kurban, mulai dari penggunaan masker hingga mencuci semua peralatan dengan sabun. Selain itu, warga yang ikut memotong hewan kurban juga dibatasi sebanyak 20 orang. Pengaturan jarak fisik pun juga diberlakukan. Tidak hanya protokol kesehatan, warga juga menggunakan daun jati untuk membungkus daging kurban. Hal itu dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik yang dapat mencemari lingkungan. Menurut warga, penggunaan daun jati ini ramah lingkungan dan jauh lebih hemat biaya. Ini untuk mendekati apa yang ikutan dari pemerintah agar mengurangi sampah plastik dan mungkin akan membantu untuk keselamatan lingkungan. Dewan korbannya berupa sapi, 2 sapi dengan 6 kambing. Sementara itu, dalam Idul Adha kali ini, ada sebanyak 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang akan disembeli. Seluruh daging tersebut akan dibagikan kepada 300 warga. Yunanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur